Halo guys welcome back to my channel Edi Hermon guys Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang trik WhatsApp guys ya cara mengirim SMS atau video call atau telepon panggilan palsu ya guys ya di sini juga kita bisa mengirim sesuka hati atau mengirim pesan atau ke siapapun tapi di sini statusnya palsu ya guys ya hanyalah palsu Oke bagi yang belum tahu caranya dan belum tahu trik ini silahkan simak video ini sampai dengan selesai guys Oke sebelum melanjutkan alangkah baiknya yang belum subscribe di subscribe channel Edi Hermon guys Oke terima kasih langsung saja kita ke tutorialnya guys Nah untuk bahannya disini kita membutuhkan satu aplikasi ya guys ya untuk aplikasinya silahkan kalian download terlebih dahulu ya guys ya untuk mendapatkan semua WhatsApp palsu ya notifikasi WhatsApp palsu agar kita bisa mengirim pesan mengirim gambar video call atau panggilan dan seperti tugas namun disini hanyalah status palsu ya Nah ini guys ya untuk aplikasinya ini kalian install dulu di Playstore ya guys untuk aplikasinya tinggal disini kalian tinggal klik setuju saja untuk persyaratannya ya seperti itu kita buka ya Oke langsung saja kita klik setuju seperti ini guys tinggal klik setuju 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 saja ya seperti tugas hingga muncul ke menu awal ya seperti tugas kita klik setuju saja seperti ini nah ini dia guys Nah untuk caranya seperti ini guys kita akan buat namanya terlebih dahulu ya guys yang untuk menandai namanya disini saya akan buat nama ya untuk contohnya sebagai contoh seperti ini guys cara membuatnya kita buat namanya terlebih dahulu agar tahu ya agar tidak apa namanya tuh agar berubah yang namanya seperti ini yang disini juga kita bisa menambahkan kontak ya seperti tugas sesuka hati seperti ini dan kemudian disini kalian bisa mengirim SMS atau pesan ke siapapun guys nah untuk kemudiannya disini kita pertama-tama kita tambahkan kontak temen seperti ini guys Oke ya ini udah sudah muncul ya guys ya di chat seperti ini Oke kita akan buat pesan ke boy seperti tinggal kita klik poinnya seperti ini ini oke saja nah disini kita akan buat status palsu atau pesan palsu ya oke di sini tinggal kalian ketik saja untuk ininya guys untuk kata-katanya ya oke disini saya akan buat pesan hey seperti ini guys tinggal kalian kirim saja ya untuk pesannya seperti ini dan kemudian disini saya akan nambahkan hello otomatis ya akan muncul kalau misalkan kita kirim pesan dan untuk jawaban balasannya disini kalian klik titik ketiga di atasnya pojok atas seperti ini guys untuk mendapatkan jawabannya seperti ini balasan otomatis ya kalian klik nah disini tinggal kalian tuliskan kata-katanya saja guys ya untuk kata-katanya saja oke seperti ini guys oke saja nah ini untuk jawabannya guys saya akan buat disini kamu eh kamu kamu siapa bisa melakukan pas sós naik? guys tinggal kalian back saja nah disini saya akan coba kirim ulang P nah maka akan tampil ya seperti ini guys kami siapa otomatis seperti itu guys untuk balasan catnya pesan palsunya ya guys ya di sini tinggal kalian kirim pesannya ya untuk jawabannya dan untuk balasannya di pesannya ya di pengaturan yang tadi pesan otomatis yang disini saya akan buat pesan lagi mengirim pesan lagi ya seperti ini guys ya maka disini kalau untuk jawaban balasannya tinggal kalian klik jawaban otomatisnya maka akan muncul seperti itu guys dan kalian juga bisa menelpon video call chat dan sebagainya buat status palsu seperti itu ya guys ya misalkan coba buat menelepon ya menelepon orang ini kita akan telepon seperti ini tinggal kalian klik nah maka akan otomatis jawab sendiri ya seperti ini Oke langsung bakalan ada tampilan seperti ini guys ya Nah untuk caranya seperti itu ya guys ya untuk caranya cukup simple ya untuk tutorialnya dan untuk caranya seperti itu Oke untuk tutorialnya sampai disini jangan lupa like komen dan subscribe jika dapat engan silakan comment di bawah guys ya oke sampai jumpa di tutorial tutorial Terima kasih. Bye.